Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2022. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2020, Kartu Prakerja mampu menjaring 11,4 juta peserta dengan lebih dari 79 juta orang pendaftar. Program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah sejak April 2020 dipastikan terus berlanjut pada tahun 2022. Saat paparan capaian Kartu Prakerja sejak 2020 hingga 2021, Menku Perekonomian Air Langgehar Tarto mengatakan, secara total jumlah penerima Kartu Prakerja mencapai 11,4 juta peserta dengan 5,5 juta peserta pada tahun 2020 dan 5,9 juta peserta di tahun 2021. Ada pun total dana insentif yang disalurkan sebesar 13,36 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 13,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Menku Air Langgehar mengakui program Kartu Prakerja tidak seketika mengurangi angka pengangguran, mengingat faktor penyebab pengangguran di Indonesia sangatlah kompleks. Kehadiran Kartu Prakerja bertujuan menyediakan tenaga kerja terampil yang dapat dimanfaatkan industri, sekaligus melahirkan wiras swasta baru. Dan ini perlu dicatat bahwa penyebab pengangguran itu kompleks, ada dari sisi liman dan supply, dan dari kartu prakerja ini kita menyiapkan supply, dan tentunya dimannya kita berharap dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini, diperkirakan year-on-year-nya bisa antara 3,7 sampai 4 persen, dan kita berharap tahun depan bisa 5,2 persen. Kita ketahui bahwa setiap pertumbuhan 1 persen itu mengabsorpsi tenaga kerja sebanyak 500 ribu. Nah ini secara agregat. Nah tentu kita berupaya bahwa mereka yang bekerja itu tentu bisa lebih ditingkatkan lagi dengan perubahan ataupun game changernya adalah pekerjanya bukan berbasis daripada APBN, tetapi berbasis investasi. Nah tentu ke depan Kartu Prakerja juga akan mempersiapkan bagaimana mengelola demand site, sehingga demand site ini bisa tercipta, tapi di samping itu juga bagaimana kita menambah agar yang menjadi wira swasta itu bisa lebih meningkat, terutama para UMKM yang kita sudah siapkan program, mereka akan dibantu pembiayaan melalui kredit usaha RAF. Pemerintah resmi menentu program Kartu Prakerja pada Rabu 15 Desember dan dibuka kembali pada Februari 2022 mendatang. Ada pun anggaran yang disiapkan mencapai 11 triliun rupiah dengan dua skema pelaksanaan, yaitu skema semi-bansos dengan pelatihan online dan skema normal dengan pelatihan secara offline dan online.